Tingkat okupansi penumpang kereta api di wilayah Daup 4 mengalami penurunan drastis sebagai dampak merebaknya COVID-19. Selain penurunan penumpang hingga 23 persen, banyak calon penumpang yang membatalkan pemberangkatan. Bandajarumas Daup 4 Semarang, Chris Piantoro mengatakan, berdasarkan data pertanggal 22 Maret, okupansi penumpang yang biasanya rata-rata 17 ribuan penumpang per hari, kini turun menjadi 13 ribuan penumpang per hari. Selain itu pembatalan tiket juga mengalami lonjakan. Dari awalnya hanya 213 pembatalan, kini menjadi 799 pembatalan tiket. Bahwa dampak dari adanya COVID-19 ini, PT Kereta Api khususnya Daup 4 Semarang mengalami penurunan okupansi, penumpang rata-rata per hari hingga tanggal 22 kemarin itu mengalami penurunan sejumlah 23 persen. Dari sebelumnya 17.440, sekarang penumpang naik rata-rata per hari hanya 13.385 penumpang. Kemudian untuk pembatalan tiket pun juga mengalami lonjakan hingga mencapai 275 persen lonjakan pembatalan tiket hingga tanggal 22 kemarin. Karena okupansi yang terus menurun, PT KI juga mengurangi pemberangkatan kereta api jarak menengah dan jauh. Masyarakat yang sudah terlanjur membeli tiket bisa membatalkan melalui KAI Akses. Dari pantuan Kompas TV, suasana stasiun Poncol sendiri terlihat lengang. Tak banyak penumpang yang berangkat dari salah satu stasiun di kota Semarang ini.